Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada Kecempatan kali ini Kita akan membahas tentang Algoritma dan diagram alir Apa itu algoritma? Algoritma Kata-kata algoritma ini berasal Dari nama Seorang ilmuwan muslim Bernama Al-Kawarizmi Untuk membuat algoritma Itu prosesnya dimulai dari perencanaan Dari suatu program Salah satu Definisi dari algoritma adalah Kumpulan urutan perintah Yang menentukan operasi Operasi tertentu Yang diperlukan untuk Menyelesaikan suatu masalah Atau menyelesaikan suatu tugas Nah Ciri-ciri dari suatu algoritma Karena dia itu Ada langkah-langkah Penyelesaikan masalah Tentu Kalau dalam bicara langkah Akibatnya Tentu langkah itu Bersifat berhingga Ya Nah setiap langkah Itu tidak boleh memiliki Makna yang ambigu Jadi setiap langkah itu Harus jelas Ya Ciri-ciri algoritma Berikutnya adalah Memiliki input Ya Dan output Jadi ada masukan Ada luaran Jadi ada sesuatu yang di Substitusikan Dimasukkan ke dalam Suatu proses tertentu Dan ada hasilnya Nah Ciri-ciri utama Dari suatu algoritma Itu adalah Yang terpenting Adalah Dia harus bersifat Efektif dan efisien Apa makna efektif Ya Langkahnya Sesederhana mungkin Untuk mencapai tujuan Prosesnya cepat Dan tujuannya Pada akhirnya tercapai Nah itu ciri-ciri dari algoritma Nah bagaimana cara kita Menuliskan suatu algoritma Nah Untuk penulisan algoritma Tidak ada aturan bakunya Tetapi pada umumnya Suatu algoritma Harus paling Paling sedikit Memuat tiga hal Ya Ada tiga hal Paling sedikit Yang pertama itu adalah Bagian kepala algoritma Ya Apa isi bagian kepala ini Ya Tentu isinya adalah Nama algoritma Lalu keterangan-keterangan lain Tentang algoritma tersebut Bagian kedua dari algoritma Itu adalah Namanya bagian deklarasi Ya Apa itu deklarasi Itu memuat Memuat nama-nama Ya Yang dipakai dalam algoritma Apa saja nama-namanya Tipe data Variable-nya apa Konstantannya apa Lalu kalau ada subprogram Di dalam algoritma tersebut Apa namanya Nah bagian Ketiga Ya Bagian ketiga itu adalah Itu namanya Deskripsi Nah ini adalah inti dari suatu algoritma Ya Intinya Apa itu Karena dia inti Tentu adalah Karena tadi definisi algoritma adalah Langkah-langkah Maka inti dari Bagian deskripsi ini Itu itu memuat langkah-langkah Proses Dalam algoritma Nah Ada tiga cara penulisan algoritma Ya Kalau tadi itu Apa Apa yang Harus ada dalam satu algoritma Nah Cara penulisan algoritma itu juga ada Ada tiga Ya Di antaranya adalah Menuliskan algoritma secara Menggunakan kalimat Deskriptif Yang kedua Menggunakan Siodo Code Dan yang ketiga Menggunakan diagram alir Atau Flow chart Ya Nah kita masuk satu persatu Cara menuliskan algoritma Yang pertama adalah Dengan menggunakan Kalimat deskriptif Nah Apa keunggulan dari Kalimat deskriptif Ya Deskriptif ini Cocok untuk Masalah sederhana Sehingga Menghasilkan algoritma Yang Yang pendek Dan ringkas Ya Nah Setiap langkah Dideskripsikan Dan dijelaskan Dengan bahasa Sederhana dan jelas Ya Jadi Keunggulannya dia Ya Bahasanya itu mudah dipahami Ya Nah lalu Dia hanya cocok Untuk Ya Kelemahannya Dia hanya cocok Untuk masalah sederhana Yang bersifat Ya dengan Langkah-langkah yang pendek Saja Dia bisa Umumnya digunakan Nah yang kedua Cara menuliskan algoritma Adalah dengan Dengan menggunakan Shadow Code Ya Apa itu Shadow Code Ya Shadow Code adalah Suatu bahasa Pengrograman Ya Yang Suatu bahasa Yang Menyerupai Bahasa Pengrograman Tingkat tinggi Ya Jadi Bahasa Shadow Code ini Ya seolah-olah Peralihan dari Deskriptif Ke bahasa Pengrograman Ya Keunggulannya Apa Ya Dia tentu Karena dia Dari peralihan Di tengah Lebih dekat Ke bahasa Pengrograman Itu dia mudah Diterjemahkan Ke dalam bahasa Pengrograman Nah yang ketiga Cara menuliskan algoritma Adalah dengan Menggunakan diagram Alir Atau flowchart Ya Apa itu Diagram alir Contoh Alat bantu Ya Yang berupa Simbol-simbol Yang saling Dihubungkan Sehingga dapat Menggambarkan Alur pikir Suatu program Ya Atau Permasalahan Yang akan Diproses Dengan program Komputer Ya Jadi Flowchart ini Hanya bersifat Alat bantu Yang bersifat Simbol-simbol Yang saling Dihubungkan Dengan yang Kita sebut Nanti Konektor Sehingga Flowchart ini Menggambarkan Suatu alur pikir Dari suatu Program Atau Permasalahan Yang dicari Solusinya Nah Kita lihat Contoh Ya Contoh Penulisan Algoritma Dengan Kalimat Deskriptif Contohnya Adalah Ya Tadi Bagian Algoritma Ada tiga Kepala Deklarasi Dan Deskripsi Kepala Algoritma Menghitung Volume Dan luas Permukaan Silinder Atau Tabung Nah Deklarasinya Diberikan Tabung Dengan Jari-jari Dan tinggi Diketahui Ya Tentukan Volume Dan luas Permukaan Tabung Nah Berarti Masuk ke bagian Ketiga Bagian Deskripsi Ya Deskripsinya Yang pertama Pertama Baca Jari-jari Baca jari-jari Itu berarti Kita Ya Meng Inputkan Jadi ada Mengputkan jari-jari Ya berapa Lalu Programkan Membaca jari-jari Yang dinputkan Lalu Baca tinggi Ya Setelah jari-jari Dibaca Dibaca tinggi Maka Masukkan Kedalam suatu Proses Volume Itu adalah P Kali jari-jari Kali tinggi Ya Lalu Proses berikutnya Karena dia ditanya Juga Luas permukaan Maksukkan Juga Suatu proses Sumber bahannya Inputnya Sudah ada Semua Ada jari-jari Ada tinggi Dua Kali P Kali jari-jari Kali jari-jari Ditambah Tinggi Lalu Keluarkan Output Keluarkan Volume Dan Luas permukaan Itu bagian Deskripsi Itu kalau Contoh Menggunakan Kalimat Deskriptif Nah bagaimana Contoh yang Menggunakan Shadow Code Ya Jadi kalau Shadow Code Ya Namanya Sudo itu Artinya Secara bahasa Semu Jadi Shadow Code Itu artinya Kode Semu Jadi dia Ya Seolah Ya Peralihan Dari Deskriptif Ke Benar-benar Bahasa Pemograman Ya Nah Shadow Code Ini contoh Jadi Tetap ada Bagian Kepala Algoritma Mengertung Luas Dan Volume Permukaan Silinder Atau Tabung Deskripsi Deklarasinya Apa Diberikan Tabung Dengan Jari-jari Dan Dan Tinggi Diketahui Tentukan Volume Dan Luas Permukaan Tabung Berarti Tip Ya Untuk Ditulis Di bagian Deklarasi Jadi ya Deklarasi Karena dia Dengan Tadi Deklarasi Dengan Deskriptif Kalau dengan Shadow Code Berarti Deklarasinya R Jari-jari Simbolkan Dengan R T Tinggi Lalu V L 2 Real Jadi Semuanya Jari-jari Tinggi Volume Dan Luas Itu adalah Suatu Bilangan Real Lalu P P Itu adalah Suatu Bilangan Juga Tapi Dia Berusifat Suatu Cons Cons Santa Lalu Dengan Cara Deskripsi Read Ya Bagian Deskripsi Untuk Shadow Code Read R T Berarti Baca Ya Baca Jari-jari Dan Tinggi V Titik 2 Sama Dengan P Kali R Kuadrat Kali T L Titik 2 Sama Daga 2 Kali P Kali R Kuadrat Kali R Kali R Ditambah T Write V L Ya Jadi Sudah Sedikit Jelas Perbedaannya Kalau tadi Ditulis Dengan Kalimat Sekarang Ya Pakai Simbol Atau Kode-kode Ya Nah Ini Yang Shadow Code Nah Berikutnya Adalah Dengan Menggunakan Diagram Alir Nah Sebelum Kita Memberikan Contoh Diagram Alir Ada Beberapa Bagian Yang Harus Kita Perhatikan Ada Simbol Simbol Yang Harus Kita Pahami Ya Nah Suatu Algoritma Dalam Flowchart Itu Ditandai Oleh Dua Terminator Ya Apa itu Terminator Ya Simbol Ellipse Seperti yang Terlihat Di Layar Di Layar Ini Ya Itu Simbol Tanda Mulai Dan Merakhir Suatu Program Nah Lalu Ada Jajar Gejang Ya Jadi Itu Artinya Simbol Input Atau Output Jadi Ada Input Atau Output Simbol Untuk Pembacaan Data Atau Input Dan Penulisan Luaran Hasil Dari Suatu Proses Kalau Ada Proses Itu Simbol Segi Empat Simbol Untuk Proses Terhadap Suatu Program Nah Kalau Dia Simbol Belah Ketupat Ya Berarti Dia Itu Adalah Simbol Untuk Pernyataan Pilihan Pada Program Ya Pilihan Kalau Dia Segi 6 Beraturan Berarti Itu Simbol Adalah Suatu Konstanta Ya Nah Kalau Ada Segi 4 Di Dalam Segi 4 Itu Ada Lagi Segi 4 Berarti Itu Adalah Predefined Proses Apa Artinya Bila Ada Sub Proses Di Dalam Suatu Proses Yang Sedang Dikerjakan Lalu Ada Lingkaran Simbol Untuk Sambungan Bila Masih Di Halaman Yang Sama Jadi Kalau Alurnya Besar Kalau Dia Sambungannya Masih Dalam Satu Halaman Ujung Dikasih Lingkaran Nah Lalu Ini Poligon Segi 5 Seperti Ini Itu Simbol Untuk Menyatakan Sambungan Masih Di Halaman Berbeda Nah Setiap Simbol Simbol Ini Dihubungkan Dengan Suatu Anak Panah Yang Disebut Dengan Konektor Simbol Untuk Penghubung Antar Aktivitas Nah Berikut Adalah Contoh Dari Diagram Alir Terminator Star Berarti T Memulai Program Lalu Dimasukkan P Input P Konstanta Tipenya Seginam Beraturan P Sama Dengan 22 Per 7 Lalu Setelah Ada Konstanta Kita Berikan Suatu Input Input Atau Output Ini kan Simbol Input Apa Yang Kita Baca Adalah Jari Jari Masukkan Jari Jari Sudah Ada P Sudah Suatu Konstanta Sudah Ada Input Yang Berupa Jari Jari Lalu Kita Proses Dalam Suatu Rumus Luas Lingkaran Rumus Luas Jari Jari Kali Jari Jari Kali P P R Jadi simbolnya apa Segi 4 Setelah Diproses Sudah Ada Konstanta Sudah Jari Jari Sudah Ada Proses Tentu Ada Output Apa Output Tentu Luas Tampilkan Luas Lingkaran Lalu Nah Biasakan Ada Ujung Terminator Ujung Ada N Menyatakan Flowchart Selesai Nah Berikutnya Ini adalah Salah satu Contoh Flowchart Kedua Ya Nah Beda Flowchart Ini Sudah Diberikan Judulnya Jadi Simbol Judul Start Apa Judulnya Bagian Kepalanya Jadi Bagian Kepala Menentu Jadi Kalau Di Flowchart Bagian Kepalanya Mana Itu Judul Ada Lalu Deklarasinya Mana Nah Diberikan Diberikan Dalam Simbol Konstanta Atau Variable Variable Yang Yang Diberikan Lalu Prosesnya Benar-benar Kalau Dalam Flowchart Yang Ditojolkan Tadi Menurut Definisinya Adalah Alur Pikir Jadi Kelihatan Bagaimana Program itu Bekerja Nah Ini Judul Ya Penentuan Calon Pemilih Dalam Pemilu Nah Mulai Bagaimana Kita Menentukan Apakah Dia WNI Segi Kalau Berarti Menyatakan Pilihan Kalau Dia WNI Ya Maka Pertanyaannya Ya Karena WNI Ini Ada Yang Menikah Ada Yang Belum Menikah Kalau Dia Menikah Ya Berarti Dia Dikategorikan Pemilih Tapi Kalau Dia Tidak WNI Langsung Tidak Bisa Memilih Nah Kalau Dia WNI Belum Menikah Lalu Tanya Usianya Apakah Usianya Besar Dari 17 Tahun Atau Tidak Kalau Besar Dari 17 Tahun Maka Dia Dikategorikan Pemilih Kalau Tidak Berarti Dia Bukan Pemilih Lalu Kalau Sudah Ditentukan Dia Pemilih Dan Bukan Pemilih Kan Sudah Sampai Tujuan Tujuan Kita Adalah Bagaimana Menyaring Seseorang Itu Dia Pemilih Atau Bukan Pemilih Nah Mudah Ini Penjelasan Ringkas Tentang Algoritma Dan Diagram Alir Dapat Dipahami Jika Ada Pertanyaan Silahkan Tanyakan Di Kolom Komentar Nah Berikut Sebagai Latihan Silahkan Dibuat Algoritma Dari Masalah Berikut Ini Ya Bisa Digunakan Dengan Tiga Cara Kalau Bisa Mahir Dengan Ketiga Caranya Cara Pertama Adalah Dengan Kalimat Deklaratif Cara Kedua Dengan Sido Code Cara Ketiga Dengan Diagram Alir Apa Yang Dibuat Pertama Menghitung Diskriminan Dengan Rumus B Kuadrat Kurang 4 AC Kedua Menghitung Akar Akar Persamaan Kuadrat Ketiga Menentukan Huruf Nilai Mahasiswa Dari Nilai Akhir Angka Yang Diperoleh Untuk Suatu Mata Kuliah Jadi Kalau Di UNP Itu Kan Kalau Dapatnya 85 Ke Atas Itu Nilainya A Kalau 80 Sampai 85 Itu Amina Itu Kalau Dia 0 Berarti Nilainya E Kalau Dia Dapat 70 Berarti Nilainya B Jadi Algoritmanya Yang Akan Menentukan Nanti Jadi Ada Inputnya Pasti Di inputkan Nilai Nanti Mengubah Satuan Suhu Dari Celsius Fahrenheit Dan Ramor Bagaimana Membuat Flowchart Flowchart Kalimat Deskriptif Dan Shadow Code Mengurutkan Tiga Bilangan Dari Yang Terkecil Ke Yang Terbesar Atau Sebaliknya Jadi Kalau Diberikan Input Ada Tiga Bilangan Gimana Cara Mengurutkannya Coba Bikin Algoritmanya Bikin Dengan Deskriptif Video Code Dan Flowchart Silahkan Dicoba Silahkan Dicoba Tugasnya Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Ditanyakan Saat Ini Itu Saja Mohon Maaf Kalau Ada Salah Salah Kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bikin